Intro Meskipun merasakan sakitnya berjuang di negeri gingseng, pembuktian Megawati kepada Koe Hye Jin sampai selebrasi terbaik setiap Megawati mencetak poin. Mega selalu mencetak poin dengan sensasional. Terlihat kematangan Mega sebagai pendatang baru di Korea semakin menunjukkan penampilan apik bersama Red Spark. Koe Hye Jin sang pelatih telah membuat keputusan tepat dengan memilih Mega dalam Red Spark, di mana dengan hadirnya Mega, ia telah membawa Red Spark menuju kesuksesan di Liga Voli Korea Selatan. Selalu melakukan pertunjukan spektakuler di harapan para penonton oleh aksi memukaunya. Fans Yuna Hill State merasa takut jika setter memberi umpan ke Mega, sampai lemas dibuat kalah oleh Mega dan kawan-kawan secara dramatis 5 set. Hasil pertandingan ini memang tak ada habis-habisnya dibahas, dan Mega kembali tampil apik dengan raihan poin terbanyak. Namun permainan Mega membuat orang Korea merinding, salah satu penggemar Hill State mengaku takut jika setter itu sudah bersiap memberikan umpan manja kepada Mega, dan kemudian Mega mengambil posisi dari belakang untuk melakukan spek keras, dan hasilnya tak pernah mengecewakan. Trend positif ini akan berlanjut menghadapi Hyundai Hill State yang berhasil dikalahkan 3-2 oleh Mega Hangestri CS. Tentu ia menjadi salah satu pemain volley yang diperhitungkan di Liga Voli Korea. Lantas apa saja kemampuan Mega yang membuat lawan Kedar di Liga Voli Korea Selatan, Mega telah menunjukkan 3 kemampuannya yang luar biasa, seperti kemampuan Spike-nya, Block, dan Service yang unggul. Mega telah menjadi salah satu pemain yang patut diperhitungkan. Berikut 3 aspek yang membuat Megatron begitu menonjol dan membuat lawan Kedar di Liga Voli Korea. Yang pertama Spike yang mematikan. Sebagai pemain opposite, Mega dikenal sering menciptakan poin melalui Spike atau Smash yang mematikan. Jumping Smash Mega telah menjadi senjata utamanya dan ini membawa dampak besar bagi permainan tim. Statistik mencatat bahwa Mega sukses meraih 470 poin dari Spike, menunjukkan ketajaman dan keandalan serangan yang dimilikinya. Spike adalah salah satu aspek paling penting dalam permainan, dan Mega telah memperlihatkan kemampuannya yang luar biasa untuk menghasilkan poin melalui serangan ini. Kecepatan dan kekuatan Spike-nya sulit untuk dikalahkan, dan inilah yang membuatnya menjadi pemain andalan dalam timnya. Tak hanya Piawai dalam menciptakan poin lewat Spike, Blok Mega juga patut diancungi jempol. Saat berada dalam posisi bertahan, Mega mampu membaca arah serangan lawan dengan sangat baik. Hal ini memungkinkannya untuk menghadang serangan lawan dan mengubahnya menjadi poin. Blok adalah salah satu aspek pertahanan yang krusial, dan Mega telah memperlihatkan keunggulannya pula dalam hal ini. Kemampuan untuk menghalangi serangan lawan telah membantu timnya untuk mengurangi poin lawan dan menjaga keunggulan mereka dalam setiap pertandingan. Meskipun jumlah servis yang dilakukan Mega tak banyak lewat servisnya. Servis Megatron seringkali sulit untuk dikembalikan, dan ini menjadi senjata tambahan yang sangat berharga untuk timnya. Servis yang efektif dapat memberikan keuntungan besar dalam permainan. Mega telah memanfaatkan kesempatan servisnya dengan baik dan menghasilkan poin untuk timnya. Dari tiga kemampuan itu tak ayal, Kohaijin mengandalkan Mega di lini serang. Kebangkitan Megawati bersama timnya Red Spark sudah menjadi sorotan. Mega kembali menunjukkan performa sangarnya saat turun membela Red Spark menjadi saksi kemenangan penting Red Spark atas tim yang menduduki peringkat pertama dalam table classman sementara. Melalui hasil tersebut, Red Spark menunjukkan aura kebangkitan mereka setelah terpuruk di putaran kedua hingga ketiga. Serangan-serangan Red Sports yang bertumpu kepada Mega dan Gia dipandang semakin berbahaya. Sebelum laga ini berjalan, mereka menyebut gebukan-gebukan dari duo meriam kembar Red Spark itu khususnya Mega telah kembali seperti di putaran pertama. Kolaborasi Mega dan Gia semakin mengerikan dengan hadirnya kapten tim yang semakin prima usai sempat dibakap cedera. Baru-baru ini, bentuk kekuatan serangan Mega kembali seperti saat ronde pertama, ungkap The Sports Time. Penampilan Gia dan Lesoyong ditambah dengan hal ini tentunya membentuk formasi segitiga yang menakutkan. Formasi Trisula Maut Red Spark yang sebelumnya juga sempat menghadirkan kekhawatiran bagi pelatih Hill State, Kang Sung Hyung. Saat sebelum menjalani pertandingan, pelatih itu menilai para penyerang Red Spark sedang berada dalam situasi yang kurang baik. Pandangan itu berkaca dari performa Red Spark dalam dua laga melawan EBK Altos, di mana skor menunjukkan perkembangan yang menurun. Kang sendiri tak menutup mata jika Mega dan para pemain Red Spark yang lainnya berada dalam tren positif dan kembali ke setelan sangar seperti putaran pertama. Virasa tak mudah menghentikan Red Spark pun muncul dan sempat diungkapkan oleh sang pelatih sebelum laga dimulai, dan benar saja dari Megawati yang menjelmah sebagai pemain tersempur Red Spark dalam laga itu menghadirkan kekalahan bagi Hill State. Ini seperti melihat putaran pertama, aku memperkirakan mereka juga akan tampil kuat di laga ini dan tak mudah untuk menghentikan mereka. Jadi aku pikir kami harus fokus untuk menciptakan serangan kami sendiri dibandingkan bertahan, ungkapnya dilansir dari The Spike. Terima kasih telah menonton! Akan tetapi Mega bahkan dianggap menjadi bintang terbesar dalam sistem kota-kota. dan juga pemain asing. Mega merupakan bintang terbesar yang dihasilkan oleh sistem kota Asia yang pertama kali diperkenalkan. Lanjut media tersebut, Mega, pemain tertinggi di antara para pemain kuartal Asia dianugerahi penghargaan 3 MVP. Begitu ia memasuki panggung Philips dengan serangan dan memanfaatkan postur yang tinggi, yakni 1,85 cm, dan skor servis yang dahsyat. Meski begitu, dia perlahan kembali menunjukkan penampilan terbaik sejak memasuki putaran keempat hingga saat ini. Penampilannya yang tampaknya tak terbendung selama putaran pertama terhenti di pertangan musim. Hal ini karena bermain dengan fokus pada pukulan keras memiliki efek sebaliknya. Saat ia mengembangkan serangan yang berorientasi pada kekuatan tanpa gerakan tipuan, ia memiliki kelemahan karena pola serangannya menjadi sederhana. Dan hal ini cepat dikenali oleh tim lawan. Pada bulan Oktober, saat putaran pertama digelar, Mega mencetak lebih dari 20 poin, namun mencapai titik terendah 8 poin dalam pertandingan melawan high pass. Dengan mencetak 8 poin dalam pertandingan melawan high pass pada tanggal 1 Januari bulan lalu, tulis media yang berdiri sejak 1988 itu. Meski demikian, Mega akhirnya mampu bangkit setelah pertandingan itu, apalagi Mega menjadi salah satu pemain yang sangat diandalkan respak, yang bertugas sebagai jurgedor untuk mencetak angka. Selain gaya bermain, media Korea itu juga melanjutkan bahwa Mega sudah mampu berbaur dengan rekan-rekannya. Tampaknya, ia telah memulihkan kondisinya di ronda kelima. Faktor terbesar dalam kebangkitannya adalah bergaul dengan rekan-rekannya. Ia telah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dengan membentuk kombinasi ofensif yang kuat dengan pemain asing lainnya. Dan juga beradaptasi dengan lemparan setel Ryum Heuson. Saat ini, ia mempertahankan performa yang baik dalam indikator serangan bersama tingkat keberhasilan serangan 43,46%. Selanjutnya, perjalanan Mega bersama Red Spark untuk benar-benar mengamankan posisi lolos ke semifinal playoff. Ko Ejin mengubah pendekatannya. Ia pun mulai memainkan pertandingan putaran kelima, Red Spark sedang menjadi perhatian di kalangan pencetak voli. Menyusul performa mereka yang semakin baik dan konsisten di setiap kompetisi.